Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan rendam PCB papan-papan kiton ya dari bekasen poncina, jadulan dan yang lain terlebih dahulu jika menemukan seperti ini diambil dulu ya ini ada bagian lepisan emas juga ya di kaki-kakinya disini juga ada tertutup timah dan jika ada besi-besi dilepaskan saja dan ininya kita kletekin ya seperti ini ini nanti kita bakar ini ada peraknya tapi tidak banyak ini kita campur ya ada dari jadulan, dari cina cuman perbedaannya yang dari cina itu dia sebenarnya harusnya di rendam ringan ya ibaratnya airnya agak banyak nitrit dan hf jadi prosesnya dia pelan karena dia sangat tipis sekali dia ya kecuali kalau misalkannya dari jadulan ya dia sangat keras kalau dia sistemnya lemah dia lama baik saya akan kletekin mungkin sedapatnya saja ya tapi saya tidak kira-kira berapa kilonya oke kita sudahi saja ya ini tembok hitamnya ya yang ada lapisan peraknya dan ini kita langsung proses seperti biasa ya kita masukkan air hujan dulu saya selalu menggunakan air hujan yang langsung turun dari atas ya bukan yang dari curugan benting ataupun asbes ya ini yang langsung kemudian kita masukkan kita tunggu sampai mengelupas lihat yang cina ini yang tipis ini sudah mulai rontok ya karena dia tipis sekali kita rendam secara ringan saja kita tutup ya biarkan saja mau lama juga kita proses perak dulu ya kiton ini kita bakar dulu sampai kering selamat menikmati 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 selamat menikmati